Menteri Parekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno meninjau langsung kampung pandean Desa Wonorejo kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Desa wisata kebangsaan julukan Desa Wonorejo masuk sebagai nominasi 75 desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Tarisa Ronen mengawali penyambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno ke pantai pandean Desa Wonorejo kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Kunjungan kerja Mas Menteri meninjau secara langsung kesiapan Desa Wonorejo sebagai nominasi 75 desa terbaik dalam Ajang Adwi tahun 2023. Desa kebangsaan ini terletak di ujung wilayah bagian timur atau perbatasan antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi, di mana kehidupan sosial bermasyarakat menjunjung tinggi toleransi serta kerukunan antar warga beragama tanpa membeda-bedakan. Kade Sumarto Adi mengatakan kesiapan tidak dirancang sedemikian adanya, karena perilaku masyarakat Desa Wonorejo sudah tertanam sejak lama. Keramahan dan saling menghormati antar umat Islam, Kristen, Hindu, terjalin kerukunan antar 7.000 jiwa masyarakat Wonorejo. Sandiaga Uno mengapresiasi keragaman antaragama di masyarakat Desa Wonorejo kecamatan Banyu Putih, Situbondo ini. Desa wisata kebangsaan Wonorejo cukup berpotensi sebagai destinasi wisata terbaik yang perlu dikunjungi bagi wisatawan. Dari Belambangan, dari Situbondo, dari Balinya, terus disini toleransi warga luar biasa, keberagamannya dirayakan dengan penuh kebangsaan. Jadi saya terima kasih desa ini bukan hanya, desa kebangsaan Wonorejo ini bukan hanya membangkitkan pariwisata, membuka pelangsa dan laban kerja, tapi juga merajut tenun kebangsaan kita. Selamat untuk Wonorejo, selamat untuk Situbondo, maju terus. Tak hanya disuguhi keberagaman antaragama, Desa Wisata Olorejo juga memiliki spot wisata pantai pandean yang cukup memukau. Daya tarik pantai pandean ini, wisatawan akan dimanjakan pemandangan elok saat sunset maupun sunrise matahari. Andi Nurholis, JDB